Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Evita Arha Dengan saya Chelsea Kristiani Dalam acara Salam Pramuka Edisi Sabtu 22 Januari 2022 Oke teman-teman TV Pramuka di Salam Pramuka Serti ini Seperti biasa kita bakal membahas Mengenai kegiatan ke Pramukaan selama seminggu ini Yang pertama adalah Tegak Bogor Utara Yang kedua ada pelantikan Bayangkara Dan apel kesiapan petugas Dan yang terakhir ada vaksinasi booster di Plaza Jambu II Puri Begawan dan DPRD Kota Bogor Berikut liputannya Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Njum Sumarna Ketua Kuaran Gerakan Pramuka Samatan Bogor Utara Pada hari ini Kuartir Lanting Gerakan Pramuka Bogor Utara Sedang mengadakan latihan gabungan Pelatihan gabungan pada hari ini jadwal tingkat penegak Yaitu anak-anak anggota Pramuka tingkat SMA dan SMK yang ada di Kuaran Bogor Utara Kegiatan latihan gabungan ini merupakan program dari Kuaran Bogor Utara Yang sudah kami rancang bahwa di pertengahan bulan Januari tahun 2022 Kuaran Bogor Utara menjadwalkan program latihan gabungan Mulai dari anggota Pramuka Penegak, kemudian Penggalang dan Siaga Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir anggota Pramuka Penegak Bogor Utara Berjumlah kurang lebih 91 orang Pada hari ini materi yang disampaikan adalah Dari mulai jurnalis, kemudian SAR, dan pertolongan pertama Pada terjadi gawat darurat Oleh karena itu kami mohon dukungan Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan latihan gabungan pada hari ini di Kuaran Bogor Utara Bisa berjalan dengan lancar Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh pengurus kuartiran tinggerakan Pramuka Yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar Kemudian kuartisan Kota Bogor yang telah mendukung Termasuk kepada TV Pramuka Semoga sukses TV Pramuka untuk kelancaran Dan mendukung kegiatan Pramuka di Kota Bogor Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kegiatan hari ini Terima kasih Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari saya, pendapat dari saya mungkin cukup menarik Latihan gabungan di Bogor Utara ini Dan untuk pribadi saya cukup menyenangkan Menurut saya benar sih ya menarik Terus bisa menambah wawasan juga, pelajaran, materi-materi Pertama kalau misalnya dari saya Ya seru juga bisa kenal sama teman-teman yang belum kenal Harapan kehidupannya seperti apa? Untuk saya latihan gabungan ini harus diadakan setiap sebulan sekali Itu dong Sama sih harus sering-sering aja gitu Biar ketemu teman-teman yang lain yang beda sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kurangi mobilitas warga, rekayasa lalu lintas Akan diterapkan kembali di kota Bogor pada akhir pekan Langkah ini diambil untuk mengurangi mobilitas warga Dan atas pertimbangan penambahan kasus COVID-19 varian Omikron di DKI Jakarta Sejumlah pola disiapkan petugas di lapangan Dan akan diterapkan secara situasional di lapangan Mulai dari ganjil genap, front free road, hingga pengalihan arus Wali kota Bogor Kabima Arya mengatakan Sejauh ini kasus COVID-19 di kota hujan memang masih landai Tercatat hanya ada 9 pasien yang masih dirawat Karena itu, kami saat gas di kota Bogor semaksimal mungkin Berikhtiar untuk menahan laju itu Ungkap Kabima Arya, usai apel kesiapan petugas di balai kota Bogor Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Saka Bayangkara Polista Bogor Kota Alhamdulillah rame, lancar sih Antusias banget sih dari warga-warga, dari masyarakat Bogor Ini hari ketiga dan untuk vaksinnya namanya AstraZeneca Harapannya ya semakin di Bogor ini Masyarakat Bogor semakin sehat dan tidak ada yang terkena COVID lagi gitu Dan untuk masyarakatnya antusias untuk bervaksin terus gitu Vaksinnya juga Untuk harapan kedepannya mungkin warga Bogor Lebih menjaga Apa namanya Sering memakai masker, cuci tangan Dan agar tidak banyak yang terkena COVID gitu Iya, salam-salam Oke, bismillahirrahmanirrahim ya Kita mulai ya dari yang paling kanan saya Saya Ibu Eni Saya Ibu Mega Saya Ibu Eflina Saya Ibu Mirawati Oke, kalau boleh tahu Ibu sekarang sudah melaksanakan vaksin yang berapa yang berapa yang berapa Kita vaksin nih yang keberapa Yang ketiga Yang ketiga Mudah-mudahan ada yang keempat ya Ibu ya Mudah-mudahan yang keempat lagi Gimana perasaan ini setelah ikan Ih senang sekali Senang ya Ibu ya Jalan-jalan ke kota Jalan-jalan ke kota Kita naik angkot Curhat Curhat Kita masuk ke gedung Senang kita jalan ke kota Harapannya kita semua sehat Anak-anak sehat bisa sekolah PTM semuanya kembali normal Semuanya sehat berarti ya Semua siswa SDM juga sehat Hari ini kita adalah pelaksanaan vaksin ketiga Dimana vaksin pertama itu adalah Sinovac Vaksin kedua adalah Sinovac Dan untuk bosternya adalah AstraZeneca atau Pfizer Untuk sasaran vaksin kita yang pertama ini adalah boster per boster Untuk masyarakat umum ya Tapi kita akan bagi yang pertama kali adalah boster untuk pegawai di lingkungan pemerintah kota Bogor dulu Jadi tiap-tiap kantor Kenapa? Karena mereka yang pertama mendapat Sinovac Untuk boster ini adalah 6 bulan setelah vaksin kedua Karena yang pertama adalah yang publik yang sudah terbuka tiketnya Jadi kita melaksanakannya adalah untuk ASN atau pegawai di lingkungan pemerintah Kebetulan di sini kita khusus untuk anggota DPR Oke Gini Boster itu adalah diberikan untuk yang penduduknya itu sudah melebihi dari 80% imunisasi ya Jadi tidak semua kota dapat boster Nah kebetulan kota Bogor ini bagus Karena boster ini juga bermanfaat untuk melindungi kita semua Karena kita juga tahu ada beberapa yang tidak bisa divaksin Itu akan terlindungi oleh kita semua Jadi kalau saran saya ini sangat bagus sekali Karena kita bisa bekerja sama untuk melindungi kita semua Apalagi untuk penyakit-penyakit yang bisa Kayak yang baru-baru tuh Karena ada Omikron Ada itu ya Jadi kita bisa melindungi untuk kota Bogor Saya sih berharap ya untuk kota Bogor itu Sehat semua Karena Bogor itu mengerikan ya Berbatasan dengan Jakarta Dimana Jakarta itu penduduknya sudah bukan main Jadi kita berharap kita dapat melindungi diri kita sendiri Pada hari ini 20 Januari 2022 Saya ingin menyampaikan Bahwa di sekolah di SMK Kosgoro Hari ini sedang berlangsung kegiatan lomba kebahasaan Dimana diikuti oleh 7 SMP di kota Bogor Dengan jumlah peserta 20 orang Dengan masing-masing mengikuti bidang lomba baca puisi Lomba bidato Dan lomba membuat poster Kegiatan ini direncanakan Akan dilaksanakan secara berisi nambungan setiap tahun Sehingga ke depan Tentu kegiatan ini akan jauh lebih menarik Dengan mata lomba yang lebih bervariasi Tujuan kegiatan lomba kebahasaan pada hari ini adalah Yang pertama Sebagai kegiatan memperingati bulan bahasa Yang jatuh pada tanggal 28 Oktober Tahun 2021 yang lalu Tapi karena situasi dan pandemi COVID-19 Yang masih juga belum berakhir Maka baru bisa dilaksanakan pada hari ini Harapan saya Dari hasil kegiatan Lomba kebahasaan tingkat SMP ini Tentu Kita akan mendapatkan Para juara-juara di bidang bahasa yang baik Para juara-juara baca puisi yang baik Begitu juga dengan para juara Membuat poster yang baik Namun lebih jauh lagi Tentu harus dijadikan sebagai feedback Agar para teman-teman di SMP Dapat melakukan evaluasi Sejauh mana pembelajaran yang berhubungan dengan kebahasaan ini Khususnya bahasa Indonesia Itu bisa dilaksanakan di tingkat sekolah Akhirnya Saya tentu mengucapkan selamat Kepada teman-teman yang Meraih prestasi baik Dan bagi yang belum Insya Allah Masih terbuka kesempatan kalian Untuk terus belajar Oke teman-teman TV Promoka Cukup sampai disini Salam Promoka Sopet ini Saya Chelsea Kristiani Dan dengan saya Evita Adha Pamit berdiri Salam Promoka Salam Promoka